Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-1 sampai 10, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, Katakanlah, berbicara lah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicara lah, sebab hambamu ini mendengar. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 1 Samuel 3 ayat 8 dan 10. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicara lah, sebab hambamu ini mendengar. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan berbicara kepada kita. Ditulis oleh, Kenneth Patterson, sahabat suara kasih. Suatu hari saya menjawab panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Seringkali, saya membiarkan panggilan seperti itu masuk ke kotak suara. Tetapi kali itu saya mengangkatnya, Penelepon itu bertanya dengan sopan, Apakah saya punya waktu sebentar, Untuk mendengarkannya membagikan firman Tuhan secara singkat. Ia mengutip Wahyu 21 ayat 3 sampai 5, Tentang Allah yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ia berbicara mengenai Tuhan Yesus sebagai jaminan dan pengharapan kita. Saya memberi tahunya, Bahwa saya sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Namun sang penelepon tidak hendak bersaksi kepada saya. Ia hanya bertanya apakah ia dapat mendoakan saya. Itulah yang kemudian dilakukannya, Berdoa untuk meminta Allah memberi saya dorongan dan kekuatan. Panggilan telepon itu mengingatkan saya. Pada panggilan lain dalam Alkitab, Allah memanggil Samuel muda di tengah malam. Tiga kali Samuel mendengarnya, Dan mengira itu adalah suara Imam Eli. Setelah panggilan terakhir, Setelah mendengar instruksi Eli, Samuel menyadari bahwa Allah yang telah memanggilnya, Berbicaralah, Sebab hambamu ini mendengar. Demikian juga, Sepanjang siang dan malam yang kita jalani, Allah mungkin sedang berbicara kepada kita, Kita perlu menjawabnya, Yang mungkin berarti menghabiskan lebih banyak waktu dalam hadiratnya, Dan mendengarkan suaranya. Sahabat suara kasih, Pesan penguatan apa yang belum lama ini Anda terima dari seseorang, Siapa yang dapat Anda kuatkan lewat panggilan telepon atau pesan singkat? Marilah kita renungkan, Saya kemudian memikirkan panggilan yang lain, Bagaimana jika kita yang menjadi pembawa pesan firman Tuhan kepada orang lain, Kita mungkin merasa tidak tahu cara untuk menolong orang lain, Namun jika Allah menuntun kita, Kita dapat menelpon seorang teman atau mengirimkan pesan kepadanya, Lalu bertanya, Bolehkah aku mendoakanmu hari ini, Bapak, Gerakkanlah kami, Untuk memikirkan seseorang yang dapat kami kuatkan dengan hikmatmu, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan, Masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin